Tepatuk, Tepatuk, Tepatuk. Tepatuk, Tepatuk, Tepatuk. Saya tanya.. Dari... Masa, Masa.. Udah Masa.. Udah Masa! パah-paham Apa keberaih itu kan? רהh Tepat! Tidak! Gus, saya mohon maaf. Saya sebagai tangan saya mohon maaf. Tidak! 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 Saya ingin menjelaskan satu menit saja. Saya sebagai tangan saya mohon maaf. Alangkah lebih rendahnya kalau kita duduk dulu Gus. Kita ngobrol secara baik-baik. Ya, kita hilangkan ego kita. Kita hilangkan ego kita. Kita gunakan adaptasi untuk kita. Dari yang lu tetangan datang. Tidak tahu menangku dan menyerangku. Makanya ayo kita duduk. Kita duduk. Katanya ada seperburuan. Ayo, ayo, ayo. Bisa ternyata kenapa beliau tetap mengarah dengan saya. akan saya jelaskan. Salah punya saya gimana? Sambil duduk. Munggu sejarah. Kalau orang lain yang menyerang saya, BELIEK! Oke, oke, Mas Baris, siap. Kalau orang lain yang menyalahkan saya, saya gak apa-apa. Beliau yang tak lupa menyalahkan saya. Oke, oke, bagus. Kalau diizinkan, kalau diizinkan, ayo kita duduk. Kalau memang Panjenena tidak berkenan dengan hadiran kita ke datang. Saya tak berkenan, kan? Saya sekarang berkenan. Tapi cara beliau tadi. Iya, makanya saya mohon maaf. Kalau diizinkan, kita berbicara sekarang duduk secara baik-baik. Kalau masih belum menerima, kita pulang. Kita pulang. Mohon maaf. Saya sebagai Tuan Teman untuk saya menghormati. Siap, silahkan. Tapi kalau tidak ada berita, kita masuk ke pertanyaan. Iya, makanya akan saya jelaskan. Kalau tidak, saya siap. Yuk, kita jelaskan sebelum duduk baik-baik. Ayo, monggok-monggok, Bus. Di mana kita diizinkan untuk duduk monggok. Monggok-monggok, Bus. Di sebelah mana? Kita ngikut, kita ngikut. Kita coba, boleh, boleh baik-baik. Di mana, Bus? Saya mengaku salah. Saya tidak sakti, beliau yang sakti, yang hebat. Menunggu duduknya. Tujuk, duduk. Yuk, masak silahkan di sini dulu. Oke, Bus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bus. Saya memakili mas terlibat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kedatangan kami, Benar-benar, Sangat emosi. Kenapa, Bus? Karena, Memang kalau panjenengan adik, Si perguruan Master Limbat, Tidak perlu saya terangkan. Begitulah karakternya Master Limbat, Kalau mengingatkan orang-orang yang beliau sayangi. Saya sebagai murid selama 14 tahun saja, Seperti itu cara beliau untuk mengingatkan. Karakter beliau memang keras. Tapi, dibalik rasa itu, Ada rasa sayang, rasa cinta yang sangat luar biasa, Bus. Jadi, saya mohon dari Bus Amjudin. Yang pertama, saya mohon maaf, Karena kita sebagai tamu. Yang kedua, Saya minta, Atas nama Master Limbat, Kepada Bus Amjudin. Kita berniat, Untuk, Membuat Bus Amjudin. Intinya, Cooling down introspeksi diri. Kita sama-sama, Bagaimana duduk yang enak, Yang nyaman. Dan kita berbicara baik-baik, Bus. Biar kita tahu, Biar kita tahu, Sebabnya itu apa. Gitu. Biar kita tahu, Sebabnya itu apa. Iya, Mas Dara. Ya, nanti, Biar beliau jawab dulu. Biar beliau jawab dulu. Biar beliau jawab dulu. Nanti kita akan buka fakta-faktanya. Kenapa Master sampai semarik ini? Bikin beli papi. Bikin beli papi. Monggo Bus. Iya. Master beli papi ini kan, Orang yang paham, Bikin beli papi. Ya. Yang mempunyai juga, Bikin beli papi. Makanya, Saya heran, Kenapa beliau, Bisa semarahi. Itulah. Lalu letak kesalahan saya di mana? Sekarang gini, Bus. Oke. Kalau beliau sebenarnya, Komunasi hati saya. Kalau beliau, Komunasi hati saya, Silahkan. Kalau mau taruh secara ilmu, Mas juga enggak apa-apa, Silahkan. Tapi loh, Master. Sabar. 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 Oke. Saya coba jelaskan. Saya, Buat teman-teman, Ya, mohon maaf ya. Karena ini benar-benar di rekod ya. Jadi, Aku benar-benar, Sama, Yang pertama, Kenapa, Master Limbat mengingatkan tiba-tiba Dengan seperti itu? Iya kan? Saya jawab. Di luar sana banyak, Maaf ya, Omnum-Oknum dukun yang melakukan tindakan Sudah tidak benar. Tapi apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Berapa banyak Omnum-Oknum dukun yang melakukan tindakan kejahatan? Apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Kenapa Master tidak melakukan hal yang seperti itu? Karena, Mereka bukanlah bagian saudara dari Master Limbat. Mereka orang yang tidak Master Limbat. Tapi, Kenapa begitu Gus Sam Sudin tergelincir? Gus Sam Sudin kepleset? Master sekelas ini mengingatkan. Karena, Master tidak ingin Gus Sam Sudin terus seperti ini. Ayo, Berbaiki citra secara baik-baik. Dan, Satu pesan Master Limbat. Nanti, Saya masih terniam di telinga saya. Tolong. Berbaiki semua ini. Dan, Mohon maaf Gus. Tadi Master membisikkan. Kalau Gus Sam Sudin masih tidak mau. Mohon maaf. Apa boleh buat? Master akan tetap keras kepada janangan. Ini demi kebaikan Gus. Terasa bagaimana? Ya terserah. Kalau janangan memang tidak mau memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Ataupun disengaja yang namanya manusia pasti ada hilang. Dan yang tahu hanya dirinya sendiri. Bukan orang lain yang menilai. Kesalahan saya mana? Ya. Ya. Aku tadi bilang. Hanya diri sendiri yang bisa menilai. Masa saya menilai seorang Gus yang keilmuannya mungkin jauh lebih gini dari saya. Ya. Itu tidak elok. Saya mengoreksi orang lain. Ya. Saya tidak punya ini. Saya pahamlah. Mungkin saya salah di mata orang lain. Tapi saya yakin tidak salah di mata orang lain. Dan mungkin. Beliau mengukul saya. Untuk menguaskan orang-orang yang tidak suka kepada saya. Saya terima itu. Tapi tentang ilmu hikmah ini. Saya juga belum terima. Jadi. Sekarang bagaimana? Ya. Yang maunya Mas. Tetap. Bagaimana caranya Gus Hamzuddin untuk memperbaiki semua ini. Jangan. 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 Saya tidak peduli. Jangan. Jangan dulu. Ya kan. Jangan dulu Mas. Jangan seperti itu Mas. Oke. Oke. Sebentar. Sebentar. Saya tidak peduli semua orang membenci saya. Semua orang tidak suka sama saya. Tidak masalah buat saya. Karena saya melakukan sesuatu bukan untuk orang. Sekarang satu pertanyaan saya. Siap. Dari panjenengan. Jangan. Apa Jangan merasa Mas terlibat membenci. Boleh. Pak Jangan menilai semua orang membenci. Ada rasa benci tidak ketamparan Mas terlibat. Master. Jangan. 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 Saya tanya. Jangan. Jangan. Mas. Mas. Jangan. Zainus. Jangan. 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 Enggak. Tahan. 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 Sekarang. Ke serangan. Di antar erkennenan apakah ini marah ataupun membenci? Jangan sen tickets? Apa Master membenci sampeian? Saya sudah kenal beliau Dari sebelum beliau terkenal Saya sudah tahu Beliau sebenarnya orang yang baik Saya tahu itu Saya paham dengan semua itu Tapi apa yang beliau lakukan Ini menurut saya aneh Menurut saya aneh Biar beliau menjelaskan semua itu Saya juga ingin penjelasan dari beliau Letak kesalahan saya di mana Apakah salah dari mata manusia Atau salah dari ilmu sirinya Tolong dijelaskan ini dulu kepada saya Kalau saya mengobati seseorang Dan menggunakan media apapun Yang namanya media Itu bisa dengan apapun Tetapi kan Allah yang menyebutkan Betul Lalu kesalahan saya di mana Oke jadi gini Itu kan semuanya yang saya rana Betul Dan masalah sepakat Tidak masalah kalau memang Khusam Sudin menginginkan hal yang seperti Cuma ingat Dari zaman dulu Dari zaman mulai Dari pendidikannya Mohon maaf Mungkin ada sedikit kehilafan Mungkin Kita berarti Kita tidak berani mencas atau mengakhir Tapi alangkah lebih elok Alangkah lebih indah Saat Khusam Sudin Atau Siapapun sedang menyembuhkan seseorang Ya kan Dengan di video-video kan seperti itu Yang menimbulkan statement masyarakat Menimbulkan kita Menimbulkan fitnah Yang akhirnya orang yang Tidak tahu menau tentang ilmu Likmah Menganggap itu sebuah kebohongan Dan tanpa kita sadari Kita memicu mereka untuk Menghujat Jadi Alangkah Nah Itu Jadi Kalau Kata mas Kita kalau sama-sama punya ilmu Jangan seperti itu caranya Bagaimana caranya Membuat rakyat Atau siapapun yang menonton Biar lebih elok Biar lebih indah Seperti itu Jadi mulai sekarang Pesan master Kalau mau apapun itu bentuknya Seperti pengobatan Dan lain sebagainya Nggak usah Di video-video yang seperti itu Kalau diizinkan Kalau bersedia Saya juga ada beberapa penjelasan Yang harus saya jelaskan Pemaster Jadi Pemaster juga harus tahu Tentang penjelasan saya Setiap dulu Cara untuk mendidik santrinya Itu berbeda-beda Tidak sama Mungkin Beliau sebagai al-fakir Di dalam Untuk tubuh seperti itu Beliau Ya iu didik saya Adalahkan pengobatan Dengan seperti ini Bahkan Ya iu secara khusus Memeritahkan kepada saya Ketika pengobatan Bisa dengan menggunakan media apapun Entah itu dengan kotoran Entah itu dengan daun-daunan Atau dengan nyanyian Bahkan Kiyai saya baru kemarin Menyuruh saya Melakukan pengobatan Dengan tempat-tempatan Karena apa? Bukan medianya yang menjadi masalah Bukan medianya yang dijelaskan sama seliau Bukan medianya Bukan medianya Tetapi Allah yang menyembuhkan Kalau orang percaya Kalau orang percaya dengan medianya Sudik Ini tentang tasawuf Oke Mohon maaf Terima kasih atas penjelasannya Tentang tasawuf Yang tadi Panjana yang sudah dijelaskan Dan Alhamdulillah Mungkin Dari sedikit pendidikan Dari guru-guru kami pun Kami sedikit memahami Yaitu hikmah Yaitu tasawuf Tapi Master tadi bertanya Sekali lagi Mohon maaf Dengan kehadiran kami ini Apa Panjana merasa ada kebencian? Apa Master benar-benar marah Seperti orang-orang marah Seutuhnya kepada Panjana Apa waktu ada orang Banyak orang menghujat Jenengan saat itu Master pernah menghujat gak? Pernah keluar gak dari mulut Master Hujatan kepada Bu Sam Sudin? Pernah keluar gak dari mulut Master Menghujat Mohon maaf nih Si pesulat merah Gak ada Karena Master benar-benar bersifat Untuk menayomi Sebagai orang yang lebih tua Sebagai orang yang lebih dewasa Dan kejadian ini Mohon maaf Kalau Panjana merah Karena Master dengan caranya Master mengingatkan seperti ini Silahkan monggo Karena Master benar-benar sayang Iya Saya tahu apa yang saya lakukan kemarin Sempat menimbulkan fitnah Saya mohon maaf Tetapi perlu juga dipahami Dan beliau tentu sudah sangat paham Bahwa yang namanya ilmu hikmah Memang tidak bisa ditaran dengan logika Bisa hanya dirasakan dengan hati Dan saya juga Apa yang beliau lakukan Tidak hanya saya pikirkan dengan logika saya Tapi dengan hati saya Iya Ya sudah Iya Iya Saya katakan Apa yang beliau lakukan Memang Dilanggasi dengan kasih saya Saya paham Saya pun juga paham Dengan karakter beliau Cuma di sini Saya ingin menjelaskan lagi Ke beliau Bahwa apa yang saya lakukan itu Bukan atas dasar Seperti apa yang Mereka katakan Seperti peninggungan Itu hanyalah sebuah media Oke Saya sepakat Tapi demi Ini kan kita berbicara demi Biar masyarakat tidak saling hujat Biar masyarakat tidak saling hibah Karena dengan kejadian ini Kata master mohon maaf Berapa juta orang saling hibah Pendukungnya Gusang Sudin Hibah Ngomongin Marcel Kesulam Merah Pendukungnya Marcel Kesulam Merah Menghujat atau hibah Ke Gusang Sudin Adanya kalian berdua itu Jadi Orang berolah Kalau padahal kalian berdua itu benar Misalkan Atau padahal kalian berdua itu salah Misalkan Kita tidak tahu Jadi master hanya ingin Stop Eh Kalau masalah itu Kami akan ke master Master juga tahu Memaham masalah tentu secara kafah Jangan hanya satu pindah kesan Ini memang terjadi masalah Coba dilihat secara kafah juga Yang membuat masalah siapa Dia yang tidak mau masuk ke sini Dia yang tidak mau melihat keadaannya di sini Dia yang tidak mau ikut saya Jadi siapa yang disini yang membuat masalah Dan kalau masalah minta maaf Saya sudah minta maaf Saya sudah mengatakan gini Nanti saya jelaskan dulu Master sudah berangklamat dengan hal ini Saya sudah mengatakan beberapa tahun yang lalu Yang namanya ilmu hibah Itu cukup di amalkan Kalau ditunjukkan Itu pasti menjadi perdebatan atau fitnah Saya sudah siap Terus dikatakan penipu Jukang bohong Saya tidak mengatakan apa-apa Saya siap Saya siap Makanya sekarang master marah dengan saya Terus saya juga tidak apa-apa Tapi oke lah Tapi Iya Tapi gini Master tadi Kan tadi panjangnya mengatakan Biarkanlah Saya dikatakan jadi tukang bohong Tukang fitnah Biarkanlah Tapi sekarang ada pertanyaan dari master Siap Bersedia gak Biar orang tidak mengatakan panjang dengan Tukang fitnah Tukang bohong Dengan cara Ya sudah lah Yang diterima akal mereka itu Tidak nyampe Siap Dihentikan Siap Karena walaupun panjang dengan benar Cuma mereka kan gak sampai Jadi yang seperti itu Mending dihentikan Seperti itu Karena walaupun panjang dengan benar Di mata mereka itu Drip Ya dong Meskipun Menjenangan melakukan Itu Drip akan di mata mereka Benar Itulah Adizun Maka dari itu Kita demi menjaga perdamaian Bersedia atau tidak Master Hanya ingin mengatakan seperti itu Demi kemaslahatan Semuanya Yang gak terjadi Terus seperti ini Saya tahu beliau Datang ke sini Dengan tujuannya baik Karena Masalahnya sudah selesai Baru beliau datang ke sini Memang Saya pikir juga beliau Enggak mencari panggung dan sebagainya Karena Niat beliau Tunggu ke sini Siapa hal tentang hal itu Dan disini pun Saya hanya menjelaskan Beliau Tentang masalah ini Jadi ya Saya pun juga Sudah gak menanggapi Masalah ini Dan beberapa waktu Yang lalu Kuat saya Kebenaran pasti Nanti akan ketemu jalanan Sesuatu hal Orang kalau sudah Memang sudah Dijajikan orang tua Ya memang gak boleh Berperan Memang seperti itu Dan saya pun juga Tidak menjelaskan apapun Apalagi Kepada anak cinta begitu Ya sudah Sudah Saya maaf Dan beliau Jadi menjelaskan Oke Ini dia memang Bersedia Atas apa yang Diarahkan oleh Master Benar Dia sudah berjanji Anak Saya mohon maaf Karena apa yang saya lakukan Menimbulkan fitnah Di masyarakat luas Bahkan mungkin ada yang Mengira saya Menghancurkan Persubraanatural atau ilmu hikmah Atau ilmu-ilmu hikmah Tapi dari dalam hati saya tidak ada niat seperti itu Karena ini memang ilmu Yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan Karena Alhamdulillah Saya sekarang Merasa lebih tenang dengan Kehadiran beliau disini Dan semoga ini bisa menambahkan Kekuatan hati saya Bahwa apa yang dilihat Apa yang kita lihat dengan mata kita Seperti hal yang buruk Padahal itu suatu hal yang baik Saya merasakan Apa yang beliau lakukan Dari dalam hati saya Memang untuk rasa kami sayang Untuk Untuk mengingatkan saya Oke Seharusnya saya berucapkan terima kasih Apa yang beliau lakukan Jujur Seperti apa yang dilakukan oleh Kiai saya Kiai saya juga Memarahi saya Menyuruh saya untuk Diam Tidak boleh Menjawab Tidak boleh Menanggapi Dan bisa dikatakan Marah seperti beliau Cuman kalau Kiai Apa memang Cara marahnya Dengan cara hanya Menyuruh diam Kalau beliau memang Caranya untuk Seperti ini Saya terima dengan Memang seperti itu Cara beliau dalam Mengingatkan Anak didiknya Mengingatkan Saudara-saudaranya Kita hanya Kalau mau kita Pansos Kita mau naik Pahanggung Dan naik sebagai Master Sudah naik Dari dulu Yang pertama Yang kedua Kenapa Tidak dari dulu Baru sekarang Begitu masalahnya Reda Sama-sama Udah nyaman Sama-sama Udah tenang Oke Sini aja dulu Oke Tuan-tuan Nanti Biarkan Coba ngobrol Empat mata dulu Sini aja Biarkan mereka Coba ngobrol Empat mata dulu Ngobrol secara Baik-baik Ngobrol secara Internan Mudah-mudahan Atas izin Allah Sekali lagi Master Limbat Berhasil Membuat Keadaan Menjadi kondusif Dan mudah-mudahan Antara masalah Yang sudah berlarut-larut Hibah Saling obrol Saling apa Mudah-mudahan Semuanya bisa reda Mudah-mudahan Semuanya kembali normal Oke Dan Alhamdulillahnya Pokoknya pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan Ada sesuatu yang baik Semuanya ada hikmannya Dan sekali lagi Kalau ada salah Saya mewakili Master Limbat Dan mungkin Santri-santrinya Sebagai Sam Sudin Mohon maaf Kalau ada salah kata Kalau ada salah Ucap kami Mohon maaf Dan ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untung disini Mas aku tak coba Lihat Lihat